Hai teman-teman kita dapat lubang nih kita pakai umpan kodok ya mohon maaf nih nih karena bodohnya besar jadi kita pakai bahannya saja ya pakai kakinya saja ini pakai kail ini ini ukuran XL tapi gini batangnya agak kecil ini ya beda biasanya batang ukurannya kita pakai untuk ukuran L Oke kita coba bro ini lubangnya kurang kelihatan dari situ dibalik rumputan ini tuh bro lubangnya lumayan besar atau nggak mau makan di dalam di luar ya udah kabur dalam sekali bro nih mau masuk semua ini senarnya ini udah separuh ini masuk nah dimakan dimakan bro ah sikat langsung aja sikat bro strike nah ini ayo keluar Aduh kok kok ngetuk ya Aduh berat bro selih semoga baru itu berbunyinya bro mulai keluar-keluar-keluar-keluar-keluar Oh 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 cukup lumayan bro ntar dulu kita uangnya wujud masih ini strike oke ini ya ini babon kuning ini kita spotnya sekarang di selokan ini ini lumayan kena ujung bibirnya ya lumayan bibir gaduh bawah ini babon kuning kalau untuk di selokan ini babon ya udahannya lumayan lubannya buahnya juga besar tarikannya mantap sekali bro oke kita masukkan dalam wadah ya ini bro ini jogi baru kita jogi-jogi sepedean siloroto jogi siloroto oke kita lepaskan ya sudah lepas lho nanti dulu bro dulu bro ini ada yang diputahkan ini belut bro di dalam belut ini ini makan belut ini ya apakah dia menggendong anaknya nampaknya ini ciri khas belut coba kita keluarkan ya bakal masih hidup nah ini nih coba lihat belut ini kanibal sangat kanibal itu bro ukuran sejentiknya masih besar jentiknya jari kelingking atau jentik nih belut seukuran gini dia nih kanibal makan udah busuk gini ukuran tapi masih mau makan umpan kodok juga nih umpan kodok emang jituruh mantap jogi baru kita namanya jogi siloroto pabroto jogi baru kita ini katanya ada lubang disitu dan ada pergeraannya coba kita lihat apakah benar ada pergeraan belut di area situ dimakan Bro uuh 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 aku jamin aku sekarang ngomong ha lepas bro bro burung metu-eram, terus di tarik-eram disana, di tarik-eram terlalu tahun emang ini 2.000 tahun kemudian katanya masih lo dimakan ini tapi gak tau apakah benar atau tidak nanti lo, dimakan bro jangan tau ya ketarikannya kuat bro lumayan lumayan bos sangat setrek saat ini bos bose, jangan lo lolos bose hampir coy oke lah bos hampir meloloskan diri tadi kita mendapatkan monster saja bos hampir gini oke bos ini gak keren nih, ada piring nih ini belutnya kuning ya lumayan ini babon, udah besar juga kita lanjut lagi, belut sekuat mantap oke bersama joki ferry kita memancing lubang di dekat ini apa ini rumput gambut ini bro ini ada pergerakan airnya airnya naik bro tinggal makan ini cuma tinggal makannya tapi belum mau makan bro bro airnya makan dimakan 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 bro dimakan bro dimakan bro dimakan bro ini lah kamu sikat joki ferry ini senggol dong ada peralangan ada peralangan semoga berat 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 kita lihat itu joki ferry itu joki berlian oke kita lihat pergerakan pergerakan belut wow wow itu bro itu bro wow mantap mantap joki ferry strek babon warok ini bro strek babon ini joki ferry strek sore hari ini strek babon warok di bekas di kolam sapator bukan bekas ini buatan ini lumayan wow masuk masuk mantap mantap monster bro ini strek monster dari joki ferry ini kolam ini kita baru pertama kali kesini ya ini kalanya sapatoran dulu pernah digeruk sapator jadi tanahnya itu begitu keras dan lubang belutnya itu bener-bener langka ini dan ini joki ferry strek pertama disini dia alhamdulillah ternyata langsung dikasih monster ya keren mukanya joki ferry seperti itu bro kalau dapat bro sengak sengak menjelei kata orang ini bro monster ini sekitar enam atau tujuh on ini satu kilo lah bro dikurangi empat oke bro ini belutnya nanti kalau kita mau pulang coba kita timbang ya ini berapa kilo ataukah satu on tujuh on atau hanya satu kilo kita lanjut lagi dulu belut sekuat mantap oke bro joki tukimin dipangan bro kailnya masuk ini udah dimakan ya ini tuh masuk ke dalam bro masuk ke dalam bro ini coba kita sikat wuh enggak melawan eh wala lihat aduh bro sayang sekali beruntung belutnya berhasil kabur tadi ya sepertinya kecil sih tapi kita mau lihat dulu belum sempat dilihatnya udah kabur kecil lah ya kesukuran jempol tangan tadi sekitar ya langsung rilis secara otomatis lanjut lagi belut sekuat mantap oke joki topan nampaknya dimakan itu bro joki topan joki topan oke terakh enggak enggak cok enggak cepet wow kulit kuning bro kulit kuning bro wow wow itu orang lagi orangnya keluar mendapatkan jackpot disini kita hari ini wow kulit kuning kulit kuning bro ohohoho buka ada ya selesai jokitopan kulit mantap oke bro ini kira-kira berapa bobotnya jokitopan sekitar 7 on perkiraan jokitopan 7 on apakah benar 7 on apakah lebih sepertinya ini lebih dari 7 on ini bro oke oke joki peri ini bro dia riwa sekali karena karena dapatan dia tadi lebih kecil dari ini ini yang paling besar ini bro oke pak kulit kuning mantap bro pelut petina mantap bro oke oke mantap ha aduh aduh pake saya punya joki topennya katanya dimakan bro lebih jauh sekali saya ya saya bersama joki peri tadi makannya kayak gini bro kok itu belut baiklah itu bawa pak lele ya sikat berisikat nanti-nanti semoga besar nangkat eh jadilah gelut kuning ini sebenarnya ini kalau gelut tawah ya lumayan emak lah tapi ini potensi gelut gede betul iya gelut kuning gelut kuning ekornya saja ekornya lebar bro ini ini belutnya kecil jadi belut besar nih apalagi ini di spot kolam ya ini gak lama lagi pasti jadi monster ini ini juga kolamnya belum terlalu lama kita lepas kail yang ditelan ya langsung aja masukin ke angsangnya bro kita dorong ujungnya lalu kita masukin bro kita masukin seperti ini bro oke baru kita tarik kita tarik bro kalau emang pancinya gak terlalu dalam pasti bisa kita lepaskan kalau masih di tenggorokan tenggorokan ya tapi kalau udah di udah keluar ini tinggal tarik saja bro begitulah kira-kira bro oke begitulah kira-kira kalau sekuat tetap kalau dari 0 bro kira-kira pertamina ini ini ya Allah sekilo 8 on sekilo 8 on bro ini total total 3 belut berapa sekilo 8 on 1,8,20 lumayan untuk pancing sore hari ini oke baik inilah hasil kita pada sore hari ini mendapatkan total 3 belut totalnya tadi 1,8,20 ya bro karena hari sudah sore kita akan menunaikan ibadah pulang baiklah terima kasih tetap dukung terus channel Walot Sekuat jangan lupa subscribe komen like dan share channel kita dan dukung terus channel kita Walot Sekuat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati